Hai hampir semuanya di Facebook lebih dari 2 miliar orang di dunia saat ini tersambung dengan Facebook Hai ini salah satu contoh sosial media Facebook itu membuat kita punya pola budaya yang berubah right Anda bisa punya teman tanpa anda harus kenal mereka Iya dong Anda punya teman di Facebook mungkin lebih dari seribu yang benar-benar kenal berapa kira-kira 10% lah barangkali sisanya kan berdasarkan foto profile klik kanan dulu lihat ah kalau kalau cocok baru asap atau ad nah karena itu orang merasa jadi terkoneksi terhubung dengan mudah sekali oleh karena itu status di Facebook pun kalau menurut saya seringkali sangat personal Hai ya kan Coba anda baca status di Facebook kadang-kadang saya mikir ini kok personal banget gitu ada status gini bangun tidur pinggang gue pegel who cares Hai lain mau pegel pinggangnya mau enggak kayak gitu tapi itu yang terjadi dengan sosial media orang merasa bisa berbagi banyak hal orang berbagi berita kadang-kadang tidak disaring pula sehingga muncul apa yang disebut hoax Hai apa aja berita kayaknya perlu di-share Hai nah terlebih lagi ketika muncul tanda ini Hai ya kan like atau suka ini membuat orang semakin terkoneksi dengan dekat Hai karena apapun yang ada tulis ada aja ngasih tanda ini Hai anda bisa tes karena kalau mau coba anda tulis status dalam bahasa Inggris gitu I want to go to toilet gitu ada juga ya ngasih ini Hai nah itu terjadi dalam waktu yang kurang dari 10 tahun jadi teman-teman bayangkan makin ke sini makin cepat sekali perubahan akselerasi teknologi yang mengubah budaya kita muncullah sekarang e-commerce Hai perdagangan online Hai yang membuat mall-mall sepi terutama di kota besar di Jakarta itu mall sudah berganti wujud dari yang tadinya menjual barang-barang yang dipakai menjadi hanya tempat tinggal makna tempat makan saja Hai dan kedepannya mungkin orang nggak perlu mau lagi karena makanan pun bisa datang ke rumah Hai saya kebetulan Hai Tuhan itu sayangnya kepada saya luar biasa tapi mewujudkan sayangnya itu agak membuat saya menderita Hai jadi saya menunggu untuk punya keturunan itu lama sekali Hai 14 tahun saya menikah tujuh kali percobaan untuk bayi tabung baru diberikan kesempatan Hai akhirnya tahun 2015 yang lalu saya diberi kesempatan untuk punya anak Hai enggak tanggung-tanggung dikasih sekaligus dua kembar Hai sosial punya anak kembar namanya Amelia dan Amanda saat ini Hai hampir nggak pernah beli di toko kebutuhannya semuanya via online oleh istri saya change the world Hai Nah apa yang terjadi dengan hal ini membuat kita kemudian menjadi punya pertanyaan berikutnya Hai pemimpin seperti apa yang kita butuhkan Hai PLN distribusi Jawa Tengah ini ke depan butuh pemimpin seperti apa yang bisa berhadapan dengan dunia Hai driver kedua Hai yang juga tidak kalah pentingnya adalah makin memelajunya globalisasi Hai sebanyak mungkin orang melakukan proteksionisme saat ini secepat itu pula globalisasi makin mewabah Hai nah dalam dunia global ini setiap negara ternyata saling berkompetisi Hai tiap negara berkompetisi Hai setiap tahun itu ada daftar yang menunjukkan tingkat daya saing satu negara dibandingkan dengan negara lain Hai Pak apa perlunya kita mengetahui tingkat daya saing negara kita ini dia masalahnya karena ternyata hai 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 tupi yang dibuat oleh lembaga yang namanya World Economic Forum WF itu menunjukkan hubungan antara daya saing sebuah negara Hai sangat berhubungan dengan tingkat kemakmuran suatu negara Hai yang diukur dengan tingkat pendapatan per kapita tingkat pendapatan kita kita masing-masing ini jadi kalau kita pengen merasa kita lebih kaya atau tidak lebih makmur atau tidak dibandingkan dengan Singapura atau Jepang atau Chile atau negara tetangga kita yang nyebelin itu Hai maka kita harus lihat tingkat daya saing kita Hai kenapa karena ternyata hubungannya dari seluruh Hai setiap terjadi peningkatan daya saing di satu negara maka terjadi peningkatan kemakmuran di negara tersebut Hai simpel sekali hubungannya Hai nah pertanyaannya berada di mana kita sekarang Hai tahun ini pemerintah kita dengan bangga mengatakan bahwa kita naik kelas dari ranking 40-an sekarang kita nomor 36 dari 140 sekian negara Hai bagus sekali tapi kalau anda tanya saya saya merasa tidak puas dengan angka ini karena kalau anda lihat dengan negara tetangga kita saja kita masih di bawah Thailand di atas kita Singapura itu top five lima besar Hai negara tetangga itu Hai top 20 20 besar Hai lasak bertanya apa yang membuat sebuah negara punya daya saing lebih dibandingkan dengan negara lain waktu saya sekolah SD saya dibombardir dengan perkataan bahwa Indonesia kaya raya gemah ripah lojinawi punya sumber daya alam yang luar biasa dan penduduk yang banyak tetapi kemudian saya menyaksikan negara-negara kecil yang tidak punya sumber daya alam punya kemakmuran lebih tinggi dibandingkan dengan kita negara-negara Skandinavia itu Switzerland Sorry Sweden Norwegia Islandia Islandia yang main bolanya kemarin hebat itu itu lebih makmur dibandingkan dengan kita padahal hampir zero sumber daya alamnya Singapura hampir nggak punya sumber daya alam dan orangnya sedikit tapi daya saingnya tinggi jadi ini ternyata bukan sumber daya alam yang menyebabkan sebuah negara memiliki daya saing lalu apa Hai coba kita lihat negara yang namanya Swiss derland Swiss negara ini lima tahun berturut-turut menjadi negara yang punya daya saing paling tinggi di dunia dan tingkat kemakmurannya juga paling tinggi di dunia Hai apa produk Swiss yang anda kenal Hai jam apalagi Hai coklat Hai apa Bang keju ya kan nah ini agak-agak berlawanan dengan kemampuan negaranya Coba anda lihat sekarang misalnya coklat Hai itu enggak tumbuh di Switzerland coklat Hai bagaimana mungkin negara yang tidak mampu menumbuhkan coklat menjadi salah satu pengekspor coklat terbesar di dunia Hai lalu mereka punya pisau yang namanya Victorinox itu teman-teman yang suka ndaki gunung itu pasti kenal yang namanya Victorinox itu mendunia produknya mereka nggak punya krakatau steel di sana Hai lalu apalagi bank kita kan pengennya naruh duit di bank yang polisinya banyak gitu yang jagain banyak logikanya begitu di Swiss derland hampir nggak ada polisi Hai orang kecil negaranya kalau lihat di peta itu kan kecil sekali di tengah-tengah Eropa saking kecilnya dua kali perang dunia nggak pernah diajak itu Hai palang merah terus benderanya kan palang merah Hai lalu jam ini coba satu hari kalau misalnya anda ke Swiss atau ke Swiss lagi coba jalankan apa yang saya sarankan ini Hai carilah toko jam paling besar Hai kalau ada tulisan uhur itu juga berarti toko jam Hai belagaklah punya duit yang nggak ada batasnya Pak Hai karena kalau malu-malu gitu diusir jadi kita harus punya duit banyak gitu kesannya masuk bilang I wanna buy watch nanti akan ada orang bawa nampan itu bawa nampan yang ditawarkan adalah jam yang berbagai-bagai yang pertama ditawarkan yang fiturnya banyak kalinya bisa diputar macem-macem kemudian diganti macam-macam pencatannya banyak dan seterusnya kalau kita konversi harganya itu kurang lebih dengan kurs saat ini mungkin sekitar 15 juta sampai 60 juta rupiah Anda harus bilang no 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 that's not my class Hai layakan duitnya tadi ada ada batasnya kalau anda bilang gila ini mahal banget ah diusir Hai kurang Bonafit katanya Hai ya kan jadi harus merasa punya duit yang nggak ada ini Kenapa karena kalau anda bilang gitu maka ada lagi yang nawarkan datang pelayan kedua mereka akan menawarkan lampan yang jam itu isinya adalah yang mereknya terkenal Rolex apalagi Panerai Omega Richard Mila apalah pokoknya itu itu kalau kita konversi nanti harganya mungkin dari sekitar 50 juta sampai 500 juta rupiah kembali anda harus bilang gitu no 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 Hai das not my class Hai kenapa karena kalau anda bilang kayak gitu Anda akan dibawa ke sebuah ruangan yang enggak semua orang boleh masuk ruangan itu jadi pengalaman yang sangat istimewa kalau anda isi dibawa ruangan itu namanya presentation room Hai itu ruangan kurang lebih sebesar yang di depan inilah Hai Anda diduduhkan di sofa yang enak sekali Hai lampunya digelapkan lalu ada dua orang bawa peti ke depan anda kotaknya dibuka lalu keluarlah tongkat hidrolik dari dalamnya dan jamnya ada di sini Hai disorot pakai lampu dari ujung sana Hai lampunya dari Ji dia jualanlah sedikitlah sekali aja bolehlah jualan dia walaupun jilai lighting udah enggak ada sekarang Hai lalu yang punya toko datang ke anda yang punya toko nggak tanggung-tanggung dia yang jualan ke depan anda dia akan bilang sir madam Hai ini jam hanya diproduksi tiga buah sepanjang sejarah umat manusia juga Hai enggak tanggung-tanggung jualannya this watch is only produce three pieces in the history of mankind Hai yang satu itu dipakai oleh keluarga kerajaan Inggris Hai yang satu lagi hilang Hai entah di samudera Atlantik lang tadi Himalaya pokoknya hilang jadi ditinggal satu-satunya kalau dalam ilmu ekonomi kita kenal ini sebagai scarcity kelangkaan begitu dia langka maka harganya makin enggak ada batasnya Hai Nah kalau ada pengen tahu harganya berapa karena waktu itu saya pengen tahu sekali siap-siap lompat dari sofa yang enak itu karena begitu saya nanya dengan masih gaya belagu waktu itu Hai how much Hai itu kalau kita konversi harganya sekitar 10 miliar rupiah Hai 600.000 US dollar kan sekitar 10-10 miliar sekarang 9 miliar saya lompat dari kursi kemudian saya bilang sampai yang gendeng emas gitu loh dibilang loh Kenapa begini-begini saya ini kalau dikonversi ke kurs negara saya namanya 10 miliar 10 billion rupiah dengan duit sebanyak itu saya bisa beli bisa sewa dua orang jalan di belakang saya selama 24 jam berbulan-bulan untuk kasih tahu saya sekarang jam berapa ya kan 10 miliar enggak perlu pakai jambat kemana-mana Pak kalau saya masuk sini satu pojok sana satu pojok sana mau nanya jam tinggal Hai dua lima belas bos oke bisa juga suruh dorong-dorong kursi roda dia Hai 10 miliar untuk jam Switzerland nggak jual jam teman-teman right mereka tidak jual jam apa yang dijual Hai prestis Hai kelangkaan Hai karena kalau cuman jam apa yang anda butuhkan dari jam Hai penunjuk waktu bener saya punya temen namanya Mr. Lee orang Ji dari 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 Senzen dari China Mr. Lee dia selalu pakai jam palsu mereknya dolex Hai beneran pakai D bukan R bukan beneran Hai dan selalu kita ledekin dia setiap kali datang Lee mboya beli jam yang bener kita tuh malu kamu pakai merk jam merknya dolex ini dengnya gede pula lagi hurufnya tapi dia selalu bilang no worries this is dolex made in sensor Hai nah satu hari kita makan dengan customer Hai kebelahan rekswis customer-nya Hai sepanjang makan itu enggak lepas matanya dari jamnya Mr. Lee dilihat aja ini Hai enggak tahan dia tanya ke Mr. Lee Mr. Lee ini jamnya Rolex no this is dolex made in sensor listen problem bener yang Mr. Lee sudahlah palsu bangga pula lagi akhirnya enggak tahan ini customer kami orang Swiss dia bilang maaf ya your watch is fake jam tangan Bapak ini palsu ini bisa dituntut ini Mr. Lee santai aja deh Bang jam saya mungkin palsu my watch probably fake but the time is real hai 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 eh kalau cuman butuh penunjuk waktu pakai aja jamnya Mr. Lee paling harganya 150 ribu rupiah dia beli 10 buah setiap kali rusak dia buang dipakai lagi yang yang baru Hai kembali kita kembali ke Swiss Swiss tidak jual jam mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai jadi kalau kami di bisnis itu kalau setiap kali kita melakukan segala strategi mampu ditiru oleh kompetitor maka ujung-ujungnya kami akan mengeluarkan apa yang namanya strategi harga Hai baik price Hai biasanya kalau kita sudah mengeluarkan strategi harga maka tingkat keuntungan kita berkurang Hai marginnya berkurang marginnya berkurang kami nggak mampu lagi bikin Hai trending yang bagus kami nggak mampu lagi bikin inovasi yang baik kami tidak mampu lagi meng-hire orang-orang yang berkualitas artinya kita akan ada berada di garasi Hai ini daerah yang dianggap kita berjualan komoditas Hai berkelahia bisa-bisa sehingga disebut Red Ocean Hai daerah yang berdarah-darah sementara kalau orang-orang yang berjualan tanpa batasan harga tadi mereka berjualan value nilai yang dia jual Hai baik itu prestis gengsi misalnya atau kelangkaan atau kenyamanan atau apapun lagi di dunia ini ada merek pas Hai namanya Hermes bacanya Hermes yang sangat dicintai oleh para wanita dan dibenci para lelaki harganya itu 150 juta rupiah satu tas saya lihat di tanggulangin ada tas yang mirip-mirip kayak gitu itu enggak terlalu jelek juga gitu itu beda harganya labu antara bumi dan langit Hai lah kenapa bisa laku tetap Hai kenapa rolex jam itu yang dipalsukan ratusan ribu buah perusahaannya enggak rugi ada perusahaan namanya Louis Vuitton jualan tas baju dan sebagainya dipalsuin di seluruh dunia tetap laku value Hai sama seperti kopi Anda kenal toko kopi namanya Starbuck itu ya kopi-kopi yang dari luar itulah Starbuck coffee bean dan sebagainya itu harganya mahal sekali ya Hai kalau Anda tanya sama saya itu enak apa enggak kopinya ya mungkin generasi muda akan berbeda dengan saya gitu tapi kalau saya bilang itu enggak terlalu enak kalau ada pengen tahu kopi yang enak dimana kita pergi ke ujung pulau Sumatera Hai itu dari loks mawe ke Bandar Aceh kalau anda naik mobil di pinggir-pinggir jalannya itu banyak kedai Hai jualan kopi berhentilah satu hari di situ begitu turun dari mobil you can smell bau kopinya yang luar biasa Hai kopinya itu kental dan kadang-kadang ditaburi bubuk bahagia di atasnya Hai yang begitu anda minum anda bahagia sehari anda mengerti kenapa ada bagian Hai lah itu kopi itu paling enak sekali menurut saya dan disajikan dengan customer service yang tidak ada keduanya anda duduk diajak ngobrol kopinya panas dikasih piring untuk kecil untuk minum dari situ Anda mau sholat dibawa ke rumahnya disegelarkan sejadahnya disitu the best customer service in the world menurut saya dan harga segelasnya 4500 Hai di Starbucks itu saya harus ngantri Hai ngantri milih sendiri dikasih kopinya bawa ke tempat duduknya selesai minum anda harus buang itu kopinya nggak boleh tinggalkan sembarangan harga segelasnya Rp40.000 mungkin lebih sekarang Hai itu orang yang belajar ilmu marketing hancur ilmunya Hai barang bagus murah Hai customer service luar biasa Hai dibandingkan dengan barang yang mahal tidak begitu bagus Hai dengan customer service yang biasa saja Hai yang laku yang ini Hai ada tahu berapa cangkir Starbucks laku setiap hari di seluruh dunia 180 negara dia punya cabang Hai hampir 1 miliar cangkir satu hari Hai kopinya laku Hai teman kita di loks bawah itu Hai tiga turunan mungkin nggak nyampe itu satu miliar cangkir lakunya Hai kenapa karena Starbuck tidak jual kopi dia jual value jadi ternyata teman-teman negara yang mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki value tinggi memiliki daya saing yang tinggi sehingga punya kemakmuran yang tinggi Indonesia kita tercinta ini kalau anda lihat data ekspor kita selama 30 tahun terakhir maka anda akan sedih karena ekspor kita selama 30 tahun terakhir itu sama kita tetap mengekspor karet kelapa sawit batu bara nikel tembaga dan seterusnya Hai sementara negara yang namanya Korea Selatan 20 tahun yang lalu dia tidak masuk dalam daftar 20 besar negara-negara yang daya saing dan kemampuran tinggi Hai sekarang mereka ranking 4 atau 5 Hai karena apa karena kita kenal sekarang ada perusahaan namanya Samsung apalagi yang ada kenal dari Korea Hyundai LG Gangnam Style K-pop K-drama dan sebagainya mereka menghasilkan produk yang value-nya tinggi yang mampu menjadi pemain global Hai satu negara kecil namanya Finlandia pernah menjadi negara yang sangat makmur di dunia karena ada satu perusahaan yang mau memen dunia namanya Nokia Sweden punya Volvo Ericsson Ikea dan seterusnya Ayo kita belum punya teman-teman Hai satu hari kita ingin lihat PLN ada di situ perusahaan-perusahaan yang seperti ini hanya bisa menjadi pemain global jika mereka memiliki sumber berdaya manusia Hai yang juga menjadi pemain global Hai so we go to the next question dari pembicaraan awal kita di Vuka tadi what kind of leader do we need pemimpin seperti apa yang kita butuhkan sekarang Hai mungkin belum sekarang akan terjadi peningkatan PLN luar biasa Hai tetapi jika kita tidak menyiapkan generasi di bawah kita dengan lebih baik maka PLN akan sama seperti yang dulu Hai so number one Hai that we need adalah konsep leadershipnya harus berubah Hai the job of leader is to create another leader the best the new concept Bapak dan Ibu harus buang istilah anak buah sekarang Hai istilah itu udah enggak laku lagi bahasa Inggrisnya aja enggak ada anak buah itu Masa fruit child ya kan nggak bisa itu fruit child itu nanti akhirnya kayak hot hot chicken shit gitu loh Hai yang kita butuhkan sekarang adalah tim karena konsepnya beda nih Pak menteri anak buah dengan menteri tim ini beda ketika anda menteri tim Anda tahu benar bahwa mereka adalah part of you bagian dari anda Hai anak buah itu enggak dipercaya nggak mampu kerja harus dilihatin terus dimarahin dicampuk dan seterusnya kalau tim Anda empower dia supaya bisa bekerja nah terjadi kesalahan konsep leadership selama bertahun-tahun selama bertahun-tahun orang berpikir bahwa yang namanya leadership adalah melulu tentang leader sehingga semua kursus tentang leadership pun selalu adalah how to become good leader nggak ada yang mau kursus kalau misalnya judulnya how to become good follower so ketika orang bicara kepemimpinan leadership orang hanya bicara satu bulatan ini yaitu Hai leader Hai padahal leadership atau kepemimpinan itu adalah persepsi dari followers Hai ya nggak kita bisa tes nih kita bisa tes saya kasih nama kemudian saya nanya menurut anda ini good leader atau bukan good leader Oke coba saya tanya Anda kenal orang namanya Adolf Hitler Nazi itu berapa orang yang bilang Adolf Hitler adalah good leader Hai Oke ada beberapa berapa yang bilang Adolf Hitler bukan good leader Hai Oke yang lain enggak kenal Adolf Hitler Hai sudah ganti orangnya Mahatma Gandhi yang pernah dengar-dengar nama Gandhi Oke berapa orang yang mengatakan Gandhi adalah good leader Hai hampir semuanya ada yang bilang Gandhi bukan good leader leader Hai nggak ada ada Hai kita masuk dalam negeri sekarang Insinyur Soekarno Bung Karno Hai good leader berapa orang-orang yang bilang not good leader ada Hai Oke masih ada Pak Harto good leader berapa orang-orang berapa orang-orang yang bilang hai oke not good leader Hai enggak papa sekarang nggak akan hilang Anda kalau ngangkat tangan kalau dulu emang agak bahaya kalau bisa kakak tangan hai 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 ini kalau saya teruskan Hai ini bisa terjadi perang barata Yuda di ruangan ini hai 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 karena saya bisa tanya kemudian Pak Jokowi berapa orang bilang good leader Hai Oke berapa orang-orang bilang not good leader Hai sih saya kan tinggal terusin aja nih Anis Ahok Prabowo Ganjar ya perang habis itu selesai rusak kita Hai because it's perception Hai it's a perception of followers Hai nah bagaimana mungkin kita menjadi leaders tanpa mengerti persepsi followers kita Hai dan ini yang jadi masalah lagi karena tiap orang punya pemikiran yang berbeda mengenai good leader Hai kalau punya daftar panjang saya minta satu aja yang paling penting kriteria good leader pasti beda-beda Hai bapak-bapak yang paling penting kalau nomor satu good leader menurut anda hai 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 keraja bisa menggerakkan orang oke Mbak Hai good leader Hai panutan prop model role model mas Hai mas Hai memberi solusi Bapak Hai bertanggung jawab Hai mas Hai ya Hai berkomitmen Bapak Bisa menggrade ke bawahan area ciracap Bapak Hai Hai integritas Ibu Hai bisa jadi beda-beda ya iya kan kalau dibikin 10 daftar tentu ada yang sama tapi kalau yang nomor one itu yang biasanya muncul di kepala kita duluan sebelum waktu memberikan persepsi kan itu beda-beda nah sekarang bayangkan misalnya saya adalah leaders misalnya ditaruh disini nih buat saya yang penting untuk jadi good leaders itu adalah visi bener boleh boleh nggak itu boleh banget dong ya kan nggak ada salahnya sehingga setiap sehari saya akan mengajak teman-teman untuk bicara visi ke depan itu kita harus begini ke depan kita harus begini ke depan kita harus begini tapi ternyata tim saya buat mereka beda yang namanya good leader buat mereka misalnya yang penting adalah eksekusi making decision boleh dong nah yang terjadi adalah setiap hari kita bilang kita akan ke depan 5 tahun ke depan kita akan begini anak-anak saya itu tim-tim saya akan bilang pak udah deh nggak usah ngomong 5 tahun 5 tahun itu tanda tangan ini suratnya biar cepat selesai gitu loh terjadi gap ya kan semakin besar diferensiasi antara pemikirannya leader dengan persepsinya followers akan semakin besar gapnya semakin besar gapnya anda semakin nggak bisa komunikasi secara informal anda hanya komunikasi di forum-forum formal dan biasanya itu sudah tidak efektif lagi karena yang membuat sebuah komunikasi antara leader dan follower itu efektif adalah ketika mereka melakukan percakapan secara informal ternyata leadership tidak hanya mengenai leaders tapi juga mengenai followers followers nah situation dan ini adalah merupakan proses setiap leader saat ini anda harus tahu followersnya karena zamannya one leader many followers one instruction everybody follow itu udah nggak begitu berlaku lagi saat ini walaupun mungkin di militaristik harus terjadi seperti itu tetapi di sebuah organisasi perusahaan followers punya banyak pilihan zaman dulu Firaun bilang bangun itu piramid bentuknya limas ada yang bilang pak kenapa nggak bulat mati orangnya langsung ya kan angkat batu ini nggak mau ngangkat dicambuk ngikut followersnya nggak banyak pilihan now anda punya banyak pilihan sebagai followers and sebagai leaders anda juga sebagai followers sekaligus mau sampai presiden director pun anda followersnya dari pemegang saham so we need to learn about how to become good followers begitu juga dengan situasi different situation different way of leading anda melitim di Sumatera Utara sana yang orang ngomongnya nggak bisa pelan gitu dengan melitim yang ada di Jogja dimana waktu tidak berguna disitu itu sangat berbeda situasi melitim yang lagi bersemangat dengan tim yang lagi ambruk moralnya sangat berbeda oleh karena itu leader dituntut untuk mampu adaptif mengikuti apa yang ada so leadership is a proses teman-teman and good leader is a student of leadership good leader itu adalah murid dari proses kepemimpinan dia selalu belajar untuk itu nah problemnya seringkali kita tidak punya waktu untuk mendevelop followers kita apa gunanya pak atau mereka kerja buat kita nggak gitu teman-teman saya menyelesaikan disertasi S3 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia disertasi saya tentang followership dari dulu tuh saya suka mikirnya beda ketika orang bicara banyak mengenai leadership saya mikir kenapa nggak bicara mengenai followership so saya kerjakan disertasi saya mengenai followership ke pengikutan kesimpulan saya satu pak dari penelitian selama 6 tahun HAASE hooked leader with bad followers will become bad leaders pemimpin yang baik dengan pengikut yang tidak baik bisa jadi pemimpin yang tidak baik kebalikannya good leaders dengan good followers itu akan menjadi a better leaders pemimpin yang baik dengan followers yang baik akan menjadi followers yang menjadi pemimpin yang menjadi lebih baik pertanyaan kita berikutnya adalah apa kriteria good followers kalau kriteria good leader sudah banyak Anda sudah dapat trainingnya macam-macam itu tetapi good followers what are they nah waktu saya diangkat jadi CEO 2010, 8 tahun yang lalu media pada nanya waktu itu, Pak Hanri kenapa saya sudah 70 tahun GE di Indonesia baru sekarang ada orang Indonesia produk Indonesia diangkat menjadi CEO di Indonesia teman-teman saya bangga benar menjadi orang yang disebut sebagai produk Indonesia karena saya produk Indonesia betul-betul kedua orang tua saya gak sempat sekolah beliau berdua dari Payakumbu dari pedalaman Payakumbu merantau ke Pekanbaru sampai akhirnya di Jakarta saya tumbuh besar di perkampungan Betawi yang tiap setahun hujan tiga kali banjir rumah kami tiga kali sampai saya SMA baru kami bisa punya rumah yang lebih layak saya sekolah di SMA Lab School rawmangun S1 saya di Bogor IPB ada teman-teman dari IPB di sini kami ini institut fleksibel banget jadi biasanya dimana aja ada biasanya saya ngasih ceramah di pajak ada orang IPB saya pikir kapan kita belajar pajaknya di IPB gitu S2 saya dari IPMI institut pengembangan management Indonesia itu dual degree dengan Monash University sekolahnya di Kalibata walaupun di jazahnya ada dua tapi MC itu biasanya suka gak pede kalau nyebutin CEO yang gak sekolah di luar negeri jadi seringkali saya dibilang lulusan Monash University ya punya sih ijazahnya tapi kalau ketemu orang yang lulusan Monash beneran gitu kayak Pak Sakti itu kan dari Kerten ya ada yang lulusan Monash University itu kadang-kadang kan suka nanya gitu hey which campus are you from? agak bingung jawabnya hmm Kalibata S3 saya dari UI 21 tahun karir saya di GE dan 4 tahun sebelumnya di perusahaan lokal hampir semuanya dihabiskan di Indonesia saya sempat memegang Asia Pasifik base-nya tetap di Jakarta saya sempat ditugaskan di New York tapi balik lagi di Jakarta jadi saya tumbuh dari keluarga Indonesia pendidikan Indonesia bergaul dengan teman-teman dari Indonesia bekerja di perusahaan dengan customer dari Indonesia I am a product of Indonesia tapi ketika ada pertanyaan kenapa gak dari dulu orang Indonesia jadi CEO di multinational company saya merasa tertantar ini gak membuat saya merasa menjadi lebih baik dibandingkan dengan teman-teman saya bukan teman-teman saya juga hebat-hebat problemnya adalah ketika saya lihat multinational company yang lain hampir semua CEO-nya pada saat itu juga berasal dari luar Indonesia kenapa kita gak dipercaya itu pertanyaan saya apa yang kurang dari kita sehingga kita tidak bisa menjadi pemain global sementara daya saing tadi membutuhkan pemain global saya tanya lah ini kemana-mana sampai satu hari datang bos saya orang nomor satunya Ji datang ke Indonesia namanya Jeff Inel saya jemput dia dari airport perjalanan airport ke hotel saya punya waktu berdua dengan dia di mobil saya tanya Jeff kenapa gak dari dulu lu pilih orang Indonesia jadi CEO disini yang kurang dari kita apa di luar dugaan saya dia sangat semangat dengan pertanyaan itu dia bilang Hanri tim Indonesia ini luar biasa ini sudah di kasus ya artinya yang terjadi di tempat saya belum tentu bisa di generalisir kepada teman-teman disini ataupun perusahaan lain saya hanya berbagi cerita yang saya tahu dia bilang tim Indonesia itu luar biasa tiap kali kita kasih target kalian selalu berusaha mencapai dan sering kali juga dicapai tiap kali kita kasih instruksi kalian lakukan dengan baik tiap kali kita minta apapun dari kalian kalian selalu jawab yes kalian ini jago benar untuk jawab yes but that's the problem you are not good untuk bilang no saya pikir-pikir gitu ya sama bos bukannya bilangnya yes bilang no gitu dimutasi kita abis itu tapi dia teruskan dia bilang Hanri orang-orang yang cuma bisa bilang yes tapi tak mampu memberikan input tak mampu memberikan feedback tak mampu memberikan ide ini adalah orang-orang yang doers pekerja sekali anda jadi doers seumur-umur akan jadi doers karena yang namanya leaders atau pemimpin itu dia punya keyakinan diri terhadap apa yang dia kerjakan bahwa dia good on what he is atau she is doing oleh karena itu dia punya pendapat dia memberikan feedback dia memberikan ide diterima atau tidak itu lain cerita karena kalau diterima atau tidak itu berbagai kondisi yang mempengaruhinya anda punya bos baik atau tidak anda punya presentation skill bagus atau tidak influencing skill bagus atau tidak dan seterusnya tetapi punya pemikiran ia apa enggak di sini yang berbeda itu penentu saya enggak bilang besok anda datang kepada para bos ya terus bilang bos no 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 bos kenapa no no aja bos apa-apa ya pakai bukan bukan begitu yang saya maksud yang saya dan teman-teman saya kurang itu adalah gini teman-teman kita tak mampu bilang bos jangan kesana karena tiap tahun itu semua strateginya GID Indonesia ditentukan oleh kantor pusat dari Amerika sana yang dibuat oleh orang-orang yang enggak pernah ke Indonesia kita jalanin aja itu tiap tahun karena enggak mampu bilang bos mungkin jangan kesini alasannya 1,2,3 mungkin kita harus kesini bos menurut saya alasannya 1,2,3 dan untuk sukses kesini saya butuhin dibantuan dari anda bos 1,2,3 logic why, what, how seperti itu yang mampu disampaikan dalam waktu singkat enggak jago kami kami jagonya kalau cerita panjang lebar gitu kesana kemari yang saya sendiri juga enggak ngerti apa yang saya omongin karena dulu saya mikirnya kalau presentasi dengan powerpoint itu makin banyak powerpoint halamannya makin bagus sesudah saya jadi CEO saya sadari benar makin banyak halamannya makin enggak ngerti itu sebenarnya karena kalau dia ngerti dia mampu menyampaikan dengan satu slide saja sisanya backup data kalau ngerti karena makin naik anda makin sedikit waktu anda ketemu bos anda dan dia butuh point saja Pak GM kalau misalnya ketemu dengan direksi gitu mungkin enggak cukup waktunya cuma 30 menit beliau harus datang dengan 4 hal pak saya punya 4 hal mau saya sampaikan kepada papa 1,2,3,4 saya butuh ini pak 1,2,3,4 begitu juga dengan Pak Amir Rosyidin misalnya ke Pak Sofian Basir atau Pak Sofian Basir ke Ibu Rini Ibu Rini ke Pak Jokowi dan seterusnya so the higher you are as a leader anda harus punya kemampuan untuk menyarikan sesuatu menjadi lebih baik nah itu dibutuhkan kemampuan untuk mengetahui seluruhnya dengan baik dan anda enggak tahu semuanya kalau anda enggak nanya karena kita jadi pekerja teman-teman hal yang sangat kurang dalam pendidikan di Indonesia ini generasi saya generasi yang baru-baru mungkin berganda adalah kami ini generasi multiple choice generasi pilihan berganda jadi enggak banyak mikir dan nanyanya kita diajarin menjawab walaupun seringkaling enggak berhubungan dengan pertanyaannya kita enggak jago nanya kami tiap tahun dikasih tahu di Indonesia tumbuh 10% dulu wah tepuk tangan habis itu sudah pesta lah makan, tumpengan, dan sebagainya selesai enggak ada satu orang pun yang nanya kenapa 10% padahal kalau kita berani nanya kenapa itu 10% maka banyak pintu lain terbuka karena kalau kompetitor kami tumbuh 20% 10%-nya kami enggak bagus kalau pasar tumbuh 40% 10%-nya kami enggak bagus jadi kemampuan bertanya itu perlu dimiliki oleh leader saat ini nah mereka hanya mampu dibuat seperti itu kalau kita sebagai leader bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang sebagai leader saat ini melakukan investasi kepada mereka anda harus punya waktu banyak untuk mendidik leaders baru anda harus spend time lakukan effort untuk mendidik leaders-leaders baru anda harus cut the cycle teman-teman putuslah siklus yang enggak perlu itu mungkin enggak akan menjadi lebih baik saat ini anda enggak bisa perang untuk hal yang ada di atas anda enggak bisa barangkali jangan habiskan waktu untuk itu pak saya pengen begini-begini-begini cuman di atas kami ini segala macam birokrat, sila, apa segala macam oke stop stop fighting there enggak menang anda tapi anda bisa mengubah yang ada di bawah anda if you don't like birokrasi anda ke tim anda jangan birokrasi lagi begitu anda mengubah cara itu maka orang-orang di bawah anda punya rumput yang lebih bagus untuk tumbuh they will grow to become a better leader jika anda merasa susah berkomunikasi dengan bos anda maka anda ke anak buah anda tadi ke tim anda tadi jangan susah berkomunikasi kalau ada power distance between anda dengan orang-orang di atas anda maka anda dengan ke bawah anda kecilkan power distance-nya maka generasi di bawah itu akan tumbuh menjadi lebih baik so PLN distribusi jateng akan jauh lebih baik jika anda berubah kepada bawahan anda anda akan menghasilkan a better leaders because at the end of the day the job of a leader is to create another leaders that's my first message my second message kita membutuhkan leader saat ini yang punya confidence teman-teman punya kepercayaan diri sering kali ini yang jadi masalah dengan Indonesia kita gak pede bahwa kita adalah yang terbaik untuk pekerjaan yang kita kerjakan yang repotnya lagi batas antara pede dengan arogan itu tipis sekali nah saya berikan gambaran bagaimana kita mengatasi pede begini kembali saya cuma bisa cerita-cerita saya saya diangkat jadi CEO umur 40 tahun waktu itu CEO termuda proses pengangkatannya lucu karena saya gak ngelamar saya gak ikut fit and proper test dan seterusnya waktu itu tuh jabatan saya adalah sales untuk pembangkit listrik wilayah Asia Tenggara satu hari saya ada di Hanoi sedang jualan dengan PLN-nya Vietnam saya punya tiket pulang sorenya tiba-tiba dibilang sama sekretari saya Pak Bapak gak boleh pulang nanti malem Pak loh kenapa saya bilang di Hanoi itu lagi ada orang nomor 2-nya di sana orang nomor 2 GI kayak Pak Sarwono-nya anda lah barangkali dan dia minta Bapak pulang bareng dia besok naik pesawat jet pribadi aduh saya mimpi aja gak pernah naik pesawat jet pribadi kalau Pamela Anderson itu pernah saya mimpi ya beberapa kali aja lah barangkali lah tapi gak naik pesawat pribadi enggak harusnya ini kesempatan luar biasa tapi you know my reaction reaksi saya very Indonesian bukan Bapak-bapak disini barangkali tapi saya dan teman-teman saya yang seangkatan saya reaksi pertama saya yang pertama adalah takut mulai kehilangan kepercayaan diri ini mau ngomong apa saya besok ini jarak saya dengan dia tinggi banget mau ngomong apa saya besok apa punya saya pengetahuan untuk ngomong dengan dia i lost my confidence i don't know what to say yang kedua yang ada di kepala saya saya salah apa ya saya pikir-pikir gitu apa yang saya lakukan ya lalu saya ingat 6 bulan yang lalu pernah diundang ke acara seperti ini tapi global gitu lalu orang nomor satunya pidato Jeff Immelt itu pidato mengenai emerging market pasar masa depan saya duduk paling belakang dia bicara salah satu contoh pasar masa depan adalah Indonesia antah kenapa saya di belakang ngangkat tangan teman-teman mungkin Allah pengennya saya ngangkat tangan saya juga gak ngerti kenapa Anda kan gak sering-sering ngangkat tangan kalau Pak Sofian Basir pidato gitu nah saya ngangkat tangan gitu dia sampai melotot berhenti ngeliat ke saya kenapa katanya saya bilang mohon maaf ini saya sudah kerja 12 tahun 13 tahun saya sudah kerja itu dari dulu saya dengar Indonesia sebagai pasar masa depan terus menurut saya mungkin pendekatannya harus diubah bos karena kalau pendekatan pasar masa depan semua yang kami minta datangnya masa depan juga kita butuh investasi baru masa depan kita butuh local leaders menjadi global leaders nanti dikasihnya coba lihat the Japanese the Koreans mereka gak jadikan Indonesia pasar masa depan mereka langsung terlibat dalam pembangunan jadi kita harus bikin Indonesia sebagai the now market saya ingat dia cuma bilang hmm terus pidato lagi selesai dia pidato semua teman-teman saya yang kenal saya ngerhubungin saya tuh nyalamin saya wah Andri selamat ya lo kapan dipecatnya gitu loh yakin bener saya bakalan dipecat saya juga yakin bakalan dipecat waktu itu ternyata gak dipecat sampai 6 bulan kemudian di Hanoi itu jadi anda bisa bayangkan betapa gundahnya perasaan saya malam itu karena saya mulai mikir mungkin besok ini nih saya telepon lah istri saya gitu saya cerita cuman istri saya itu orang Surabaya bonek woman gitu loh jadi dia direct aja ngomongnya saya cerita panjang lebar itu dia cuman bilang halah mas mbok ya tidur malam ini besok nikmatin itu pesawat jet pribadi lah iya sih tapi kan bukan itu yang saya harapkan saya dengar gitu tapi ya itulah istri saya probably that's the reason why I love her ini kalau di videoin tolong ya kalau ditaruh di youtube bagian itu dijelaskan nah malam itu gak tidur saya teman-teman pagi-pagi saya bangun udah di depan airport jam 8 pintu pesawatnya dibuka saya masuk itu Gulfstream 5 16-seaters 16 batuduk 8 baris yang tengah itu empatnya dijadikan sofa ada TV ah macem-macem lah luxurious sekali saya masuk ke sana kan saya ngerasa saya siapa itu orang Indonesia gitu ya jalan ke belakang duduk paling belakang deket toilet nah yang saya gak tau di pesawat itu penumpangnya ternyata cuman dua hanya saya and the boss orang Italia namanya Nani BK Libertulocci 8-15 dia masuk orangnya tinggi besar dia lihat saya duduk di belakang dia harddick saya dengan bahasa Inggris logat Itali kayak di film-film mafia itu hey 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 what are you doing at the back gitu kan kalau nonton-nonton film Itali kan cuman problemnya kalau abis itu kan mereka tembak-tembakan atau tusuk-tusukan kan jadi dia minta saya pindah ke depan susah payah saya jalan duduklah sebelah dia di depan begitu saya udah siap mau denger apa yang dia mau ngomong itu gak ngomong dia minta kopi dia minta koran dia baca koran saya pikir ini orang mempermainkan perasaan saya sama sekali sehingga the next reaction yang saya punya adalah kembali you know tipikal orang Indonesia kan ngambek lah saya oh gak mau ngomong jadi gak mau ngomong 4,5 jam gak ngomong gue jabanin 4,5 jam gak ngomong take off lah pesawatnya begitu selesai take off dia lipat korannya gitu dia tepuk bunda saya ini masih ingat sekali saya gambaran lalu dia bilang what do you think if I make you to become CEO of GE in Indonesia now bagaimana menurutmu kalau hari ini kamu saya jadikan CEO of GE Indonesia itu kan kayak customer geladek teman-teman kondisi psikologi saya disini gitu ya beritanya disini jadi yang keluar dari mulut saya cuma good salah satu jawaban paling bodoh mungkin yang saya pernah beri tapi kemudian saya berusaha mengatasi diri lalu saya bilang begini nah nih mbok ya saya dikasih waktu buat mikir gitu loh di kepala saya pulang ketemu orang tua ketemu teman-teman senior-senior nanya lalu berapa hari kemudian saya telepon lagi dia ngambil of course kamu boleh mikir katanya saya mau tidur dulu 2 jam I will sleep for 2 hours nanti kalau saya bangun kita ngomong tidur lah dia tinggallah saya dengan 2 jam itu tapi mungkin ini salah satu 2 jam terbaik dalam hidup saya karena saya seperti berkaca ngelihat diri saya sendiri nanya jawab nanya jawab kenapa gue mesti takut ya ini orang minta saya mengerjakan sesuatu yang harusnya saya lebih baik dibandingkan dia pastinya lah orang di yakin Indonesia setahun cuma sekali saya besar di Indonesia saya kenal customer jadi Indonesia saya tahu benar kalau banjir jalanan bawa barangnya tetap supaya di deliver bagaimana caranya why I'm afraid kenapa saya melihat perubahan ini sebagai ancaman bukan sebagai peluang terus proses itu sekitar 1 jam saya lakukan sampai akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan teman-teman manusia kita ini seringkali secara sadar atau tidak sadar itu membangun batas di sekeliling kita membangun pagar daerah di belakang pagar itu adalah daerah yang kita nyaman betul di luar pagar ini mikir pun gak mau kita karena resikonya besar disitu orang akan bikin salah bisa disitu saya gak punya cantolan disitu saya gak ngerti ilmunya disitu dan seterusnya akhirnya saya sadar bahwa good leaders pemimpin yang baik itu yang membedakan dibandingkan dengan yang lain adalah orang-orang yang mampu lari lebih jauh good leaders run extra miles pemimpin yang baik ini dia mampu lari lebih jauh kalau perlu dia dobrak pagarnya agar dia sampai kesana mereka gak takut kalau harus salah karena bisa belajar lagi dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik intinya adalah proses pembelajaran begitu dia bangun saya siap teman-teman kita berdebat panjang lebar 2,5 jam berikutnya kita berdebat panjang lebar mengenai Indonesia ketika kita mendarat di Halim dia tepuk lagi pundak saya dia bilang congratulations from now you are the CEO of G Indonesia salamat udah langsung diangkat begitu aja prosesnya gampang sekali tapi kenapa saya ceritakan ini kepada teman-teman karena seringkali kita mendefinisikan kepercayaan diri sebagai apa yang ada di tampilan kita dulu saya mau pegang mic ini di depan orang takutnya setengah mati yang saya pikirin adalah apakah baju saya pas ini untuk di acara ini apakah materi saya sudah benar omongan saya bagus botak saya ketutup apa enggak penampilan semuanya yang saya pikirkan gak berani saya maju ke depan tetapi ketika saya ubah mindset saya ini adalah proses pembelajaran saya pegang micnya ke depan kalau saya salah saya perbaiki nanti dan begitu anda mengakukan proses ini selama berulang-ulang anda akan mendapatkan jam terbangnya and you will get the expertise kalian and your confidence is there nah kami kita sebagai orang Indonesia termasuk saya seringkali berpikir bahwa kepercayaan diri itu kita harus lengkap dulu semuanya baru kita berani pede ke depan it's wrong approach because we never be complete kepercayaan diri itu adalah proses untuk pembelajaran ketika niat anda adalah untuk tampil anda jatuh ke area arogansi ketika niat anda untuk belajar anda berada di area kepercayaan diri that's my number one number two last one mohon maaf pesawat saya setengah delapan jadi mungkin saya harus berangkat disini jam paling lambat jam berapa pak setengah setengah enam barangkali oke last one what kind of leaders kan pertanyaan kita itu saya hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya yang berbeda dari apa yang ada di textbook-textbook biasa lah yang pertama approach tadi the job of leaders is to create another leaders yang kedua adalah having a mindset of confidence yang ketiga ini maaf ada pesesitannya jawab pak pasaktif ada pesesitannya jawab kalau setengah enam mungkin gak cukup waktunya atau masih cukup atau atau anda hubungi saya di instagram di email di facebook dan sebagainya gampang ini my my apa last point oh tunggu satu lagi new leader saat ini kita berada di ekonomi yang orang yang sukses itu adalah yang punya ide kalau saya lihat new leader saat ini udah berubah bentuknya dulu tuh pekerja keras tegas kuat kemudian ketika dia dapet itu ya dia harus kelihatan sosoknya sekarang kalau anda lihat Steve Jobs Bill Gates William Tanujaya yang punya Tokopedia itu Ahmad Zaki dari Bukalapak Nadiem Makarim dari Gojek Anthony dari Grab itu mereka memiliki kesamaan makin tinggi mereka makin humble mereka makin sederhana mereka and they love to distribute the income gak lagi ngumpulin duit sampai gak tau gimana membelanjakannya mereka begitu cukup pada duitnya tertentu dikasihin ke orang lain dibikin suatu usaha lain buat orang lain they distribute the income orang-orang ini percaya pada kekuatan ide nah kita seringkali gak terpaksa untuk ide nah anda harus memaksa tim anda untuk melarikan ide buatlah pertanyaan begini ketika meeting what can you do differently nah itu pertanyaan yang sangat powerful tim anda akan mikir gimana bikin hal yang lain lakukan stretch target kalau bikin double apa yang bisa dilakukan tapi harus dijagain ini saya lihat banyak sekali tim muda di tempat saya itu sekarang usia rata-ratanya 36 tahun untuk leaders 34 tahun manager paling muda saya umurnya 24 tahun 23 tahun orang-orang ini banyak melakukan kesalahan ya benar gak apa-apa karena tugas dari bosnya adalah meng-create another leaders jadi dia harus dampingi orang-orang ini dengan benar prinsip kita sekarang adalah hire the best people train them like a hell sudah itu siapkan panggungnya dengan baik kami mempromosi hal anak-anak banyak anak-anak muda hal yang dilakukan Pak GM disini juga karena bukan berarti yang tua gak perlu enggak tetapi blending ini diperlukan saat ini karena organisasi butuh flexibility karena dulu itu ada aturan gak tertulis di tempat kami gak tahu di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu disini kalau belum sampai umur late 30 early 40 itu gak bisa jadi GM buat kelas direksi gitu ya top leadership itu harus late 40 early 50 lalu dia 56 akan pensiun jadi spend untuk menjadi spend rentang untuk jadi pemimpin itu pendek sekali paling lama 6-7 tahun untuk pemimpin yang tertinggi plus asam urat kolesterol apa segala macam itu jadi not at their peak bukan pada saat umur peaknya mereka nah kita butuh yang lebih muda agar mereka fleksibel dan mengajarkan kepada yang tua itu fleksibiliti nah untuk itu harus dipush untuk menghasilkan ide nah problemnya adalah seringkali kita gak percaya kita punya ide gak pede kita punya mampu menghasilkan ide saya bilang no it's all about interaksi between leaders dan followers waktu saya mulai sebagai CEO itu tiap hari Jumat sore saya dudukkan anak-anak muda ini di meja-meja tertentu tiap pojok itu ada meja tiap pojok ada meja mereka duduk per devisi per fungsi dan sebagainya ngobrolin satu hal what can we do differently apa yang bisa kita lakukan secara berbeda untuk meningkatkan performance yang ada minggu pertama itu gak ada ide keluar satupun gak ada yang keluar satupun minggu ketiga mulai ada ide keluar tapi hampir semua idenya sama ide lantai 8 ide lantai 9 sama pojok sana sama semua karena sebelum dateng karena udah mulai kepaksa mereka cari-cari gimana eh gimana nih ntar ditanya ini eh contek-contekan ide tapi begitu anda udah jalan 3 bulan operating rhythmnya udah terjadi 1-2 muncul ide bagus salah satunya adalah bisnis kami itu punya healthcare namanya jualan USG bapak ibu tau ya USG buat di perut ini kalau ibu hamil biasanya dilihat pakai USG itu jualan USG paling bagus itu adalah ke rumah sakit dan bertahun-tahun kita jualan USG ke rumah sakit sampai satu hari datang nih salah satu tim kami sales engineer kalau sales yang jual sales engineer yang masang dia dari devisi USG dia bilang pak saya punya ide pak karena saya buka pintu untuk siapapun yang punya ide silahkan datang apa ide bu gini pak kita kan selama ini jualan USG ke rumah sakit dalam hati saya mau kemana lagi gimana kalau kita jual USG sekarang ke puskes mas pak dalam hati saya ini orang mau cari muka aja nih karena gak masuk akal jualan USG ke puskes mas itu gak masuk akal USG itu sebesar saya duduk ini nih harganya 1 miliar mau dibawa ke bau-bau atau ke apa ke ke desa di di Ogotua sana di Sulawesi itu listriknya juga sedikit disana kan sementara USG ini listriknya besar sekali colokin di puskes mas jegrek nanti listriknya seluruh desa nah tapi orang ini punya mungkin dia lakukan pertanyaan why why not dengan baik jadi dia punya data dia bilang pak bapak tau gak di seluruh Indonesia ada lebih dari 150 ribu bidan praktek di pedesaan lebih dari 100 ribu dokter umum puter terus tiap tahun praktek di seluruh pojok-pojok di Indonesia dan ada 25 ribu puskes mas di seluruh Indonesia ini bisa jadi potensi pasar baru buat kita kalau USG nya bisa kita kecilin USG sekecilin secara teori mungkin karena USG itu kan pada dasarnya monitor lalu prosesornya dan alat yang ditaruh di perut namanya probe sebilang-sebilang sekecil apa kalau bisa sekecil handphone pak jadi bisa masuk kantongnya bidan ini luar biasa nih saya pikir tapi kalau kecil itu kan gak bisa lihat apa-apa deh saya bilang apa yang bisa kita lihat kalau kecil nah gini pak di pedesaan itu tingkat kematian tertinggi itu adalah ibu dan anak ketika proses kehamilan dan melahirkan jadi kalau USG nya bisa ngeliat bayinya sungsang atau tidak terikat tali pusar atau tidak atau ada orang sakit ginjal ada batu atau tidak itu udah membantu pak yang sederhana kayak gitu aja katanya wah ini ide yang luar biasa pekerjaan leader berikutnya adalah memperjuangkan ide yang luar biasa itu saya bawa itu ke atasan saya digamparin kiri kanan karena gak ada di bukunya bikin USG kok kecil gitu tapi ternyata saya sudah dijelaskan gampang aja itu pak yang susah cuma satu ternyata ngejelaskan sungsang dalam bahasa inggris itu you know the baby sangseng you know begitu dapat dananya kita bikin itu prototipenya lalu kita bawa ke BND waktu itu masih zamannya pak Gatot dirutnya dia bilang diri ini kalau lo bisa bikin di bawah 30 juta kita siapkan dananya agar BIDAN bisa beli dalam 2 tahun jadi pak ketika kita buat itu produk dan disebar ke seluruh Indonesia itu ada rasa yang enak disini it's not only about business a good idea is about to contribute something not only to our company but to society jadi ide itu perlu dan setiap orang punya kesempatan untuk bikin ide ketika Anda mulai paksa jadi itu yang ketiga last one adalah daya tahan resiliensi di zaman yang VUCA ini orang yang resiliensi yang daya tahannya kuat menghadapi kempurannya dia yang bertahan teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun umur saya masih 17 tahun waktu itu ketika dokter kemudian memfonis saya punya kanker kelenjar gita bening yang tumbuh di tulang belakang saya kami bawa ke dokter ke orang pinter gak tau lah berapa itu IQ-nya orang tapi ternyata Allah pengennya bikin saya gak bisa jalan jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya gak sekolah ibu saya manggil saya nak ayo kita sholat asal kamu jadi imam saya bilang sama ibu saya emak aku jalannya udah goyang ini lalu dia bilang gak apa-apa ayolah jadilah imam jadilah saya imam sholat asal itu ketika saya ruku di rekaat kedua saya jatuh dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri saya bisa berjalan ketika kejadian itu terjadi saya merasa dunia gelap saya marah pada Tuhan saya marah pada semua saya frustrasi luar biasa saya mengurung diri di kamar berhari-hari gak mau ketemu orang sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu kemudian ayah saya buka jendela dia duduk di sebelah depan saya dan bilang nak ayah hanya ingin nyampaikan satu hal papa hanya ingin nyampaikan satu hal hidup ini pilihan kalau kau memilih gak mau ngapa-ngapain tidur aja disini ya gak apa-apa kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukungmu tapi kalau itu pilihanmu seumur hidup kau akan selalu merasa sedih karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan kau akan sedih ada pilihan kedua itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal gak boleh berhenti karena kalau berhenti mobilnya turun lagi harus terus didorong kalau kau capek gak apa-apa pelan tapi tetap dorong jangan berhenti dulu kau suka manjat tebing gak mungkin orang manjat tebing di kamar ini kau suka main teater gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater kau suka nangkap kupu-kupu gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap sudah habis itu beliau pergi pergi ke kantor 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar saya bilang pada ibu saya ma saya mau sekolah tolong panggilkan taksi sejak hari itu saya dorong mobil saya susahnya setengah mati teman-teman tapi kalau saya gak berani dorong itu gak sampai saya disini gak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbu itu gak mungkin saya bisa lihat Lombok New York Paris Gorontalo dan seterusnya karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati so teman-teman setiap orang pasti punya kesusahannya anda pasti punya kesusahan masing-masing dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk anda sendiri untuk dihadapi berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang anda susahkan karena gak bakalan satu-satunya cara adalah menghadapinya ketika anda berani hadapi itu maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik yang akan membuat anda memantul tinggi ketika anda dihempaskan ke bawah jangan pernah takut pada kesusahan yang anda hadapi apapun itu jangan pernah menyerah selamat mendorong mobil anda thank you terima kasih terima kasih terima kasih